selamat menikmati di sini saya memberikan koma dan dolar kalimat dan di sini saya memberikan spasi dan jika saya simpan di bagian sini lalu saya pergi ke sini lalu mengambil input maka di sini akan ada array dan saya bisa menggabungnya lagi dengan echo implode lalu di sini saya membutuhkan satu variable dan saya ganti di sini echo menjadi variable dan dolar rangkaian rangkaian mungkin semacam ini dan sama dengan lalu di sini saya masukkan ini saya copy dan saya masukkan di sini otomatis saat saya echo di sini maka akan kembali seperti ini saya simpan dan saya pergi ke sini lalu reload dia akan pergi ke sini dan otomatis explode saat saya tadi sudah explode dan di sini langsung digabungkan dan kita bisa menambahkan spasi di sini jadi setelah ini setelah ini saya bisa menambahkan koma lalu tanda kutip semacam ini dan di sini saya berikan spasi dan jika saya simpan maka saya sudah mempunyai spasi di antara kata-kata dan jika kita tidak ingin spasi umpamanya garis miring maka dia pun akan diberikan garis miring di setiap kata oke semacam itu dan saya juga bisa memberikan mungkin ini jika saya simpan lalu saya reload maka saya sudah mempunyai semacam ini dan ini bisa kita gunakan di alamat url atau di beberapa keterangan produk atau mungkin nama di form login atau register untuk tampilan namanya username upload sama dengan join dan di sini saya mau mengganti upload dengan join dan saya membuat mungkin semacam ini lalu saya copy di sini lalu saya taruh di bawahnya dan di sini saya ganti dengan join dan di sini mungkin saya ganti spasi jika saya simpan saya sudah mempunyai dua semacam ini dan di sini saya ada ini di upload dan di bawah saya mempunyai spasi di sini dan ini dapat kita gunakan untuk beberapa kepentingan kita untuk format dari keterangan yang berada di website kita komentar atau banyak hal dan sekian tutorial kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati